Usai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun pemerintah kota Jambi ke-76 yang dilaksanakan pada selasa 17 Mei 2022 pagi di pelataran lapangan balai kota Jambi, Wali Kota Jambi Sarifasa juga turut melakukan peresmian 12 infrastruktur pemerintah kota Jambi yang telah rampung dikerjakan pada tahun ini. Ada pun 12 infrastruktur tersebut yakni Ipal Auduri, Mall Pelayanan Publik Kota Jambi, Puskesmas Olakemang, Rumah Singga Dina Sosial Kota Jambi, SD Negeri 175 Kota Jambi, SMP Negeri 26 Kota Jambi, Pedestrian Sumantri Brojonegoro, Pedestrian Sudirman, Jogging Trek Danau Sipin, Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti, Gedung Depo Arsip dan juga Terminal Rawasari Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa juga menjelaskan bahwa 12 bangunan yang diresmikan tersebut pembangunannya bersumber dari dana APBD Kota Jambi dan juga pinjaman dari PTSMI, yang mana saat ini bangunan tersebut juga telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jambi. Kami Pemerintah Kota Jambi bersama Port Pemida melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun, Pemerintah Kota Jambi yang ke-76. Setelah itu juga kami meresmikan ada 12 pembangunan gedung yang ada di Kota Jambi dan pembangunannya mensumber dananya dari APB ini maupun pinjaman PT SMI. Setelah itu juga kami penanda tanganan kesepakatan kerjasama antara instansi pentikal ada. Dalam peresmian tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi, Kapolres Kota Jambi, Kejati dan Kejari Jambi, DPRD Kota Jambi, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi dan juga pihak terkait lainnya.